Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ujian adun ya darul imtihan, kemudian bagaimana karena memang kita mengambil hikmahnya ketika memang dibolehkan untuk bercerai, pasti ada hikmahnya apakah itu untuk kebaikan wanita atau untuk kebaikan selaki-laki, nah bagaimana tentang jodohnya, ini dikatakan oleh huzaifah, dikatakan kepada istrinya ketika kita ingin bertemu di syurga, maka janganlah menikah nah kemudian Umus Salama mengatakan jodoh yang terbaik nantinya, yang memiliki akhlak yang baik itu yang akan bersama di syurga amin, jadi begitu penjelasannya ya mbak ya, untuk menjelaskannya lagi bicara masalah tentang orang yang kawin cerai itu bukan jodohnya jadi banyak ya tadi seperti apa yang dijelaskan dulu, jodohnya hanya sampai sekian, tapi jodoh yang sempurna itu adalah siapa jodoh yang terketemu di akhirat nanti oh masya Allah, mudah-mudahan buat semua yang gak pernah pakai kawin cerai ya mudah-mudahan cuma jodohnya bukan cuma di dunia tapi di akhirat juga, amin amin, yang robal alamin, sekarang kita lanjut lagi nih ada pertanyaan lagi, dari at Reni underscore Muzah 20 ya raja mereka berdua Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya orang tua yang menentukan jodoh anaknya apakah boleh, misalnya ya anaknya sudah mempunyai calon akan tetapi orang tuanya tidak setuju dikarenakan menurut perhitungan nama si calon itu tersebut tidak cocok dengan anaknya apakah kita harus menurut dengan orang tua Ustaz Syam? yang pertama pas banget masya Allah yang pertama disebutkan dalam Al-Quran tetap kita selalu berbuat baik terhadap orang tua mau dijodohkan, mau diapakan sama orang tua tetap kita berbuat baik sama orang tua yang kedua, apakah wajib kita taat kepada orang tua? jika lo masih memenuhi daripada syariat Islam masih kita wajib tapi kalau sudah di luar syariat Islam kita tidak harus wajib untuk taat kepada orang tua termasuk apa? termasuk tadi perhitungan nama dalam Islam tidak ada yang disebut dengan tatoyur apa itu tatoyur? perhitungan inilah, perhitungan inilah, perhitungan inilah dalam Islam tidak ada yang dipakai demikian akan tetapi mungkin perhitungannya lain daripada orang tua kita mungkin perhitungan pengalaman orang tua karena orang tua yang paling mengenal sifat kita adalah orang tua kita sendiri maka tadi itu kata ibu, misalnya ibu bilang ayy kayaknya gak cocok, kamu gak cocok sama dia kenapa ibu katakan demikian? karena mungkin ibu paling tahu sifat kita dan ibu tahu, kamu sifatnya gak mungkin cocok sama sifat yang demikian nanti kamu malah gak bisa lurus ke depannya tapi buat para orang tua juga harus diluruskan nih jangan sampai pengalaman masa lalu mungkin orang namanya Sam gitu namanya Sam itu istrinya ada empat jangan nikah sama Sam, nanti istrinya empat tuh orang eh gak belum tentu gak semua sama apa tuh? iya aja, gini-gini aja susah dapet iya 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 lalu kosong ibarat sesuatu yang menjadi rahasia bagi kita semua akan tetapi kita harus selalu senantiasa berusaha untuk mencari jodoh kita dan kita bantu dengan doa sekuat apapun kita mengenggam kalau sesuatu itu bukan milik kita maka tidak akan mendekat dengan kita tapi sejauh apapun walaupun kita tidak mendekatinya maka jodoh itu akan dekat kepada kita dengan izin Allah SWT Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin demikianlah berjumpan kita hari ini semoga apa yang kita pelajari hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua amin amin ya Rabbilalamin mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan wabilahitaufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh